Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Astiana Dewi, artis cantik yang dikenal setelah berperan sebagai anak dalam film Ketika Cinta Bertasmi pada tahun 2008 ini Lahir dari pasangan Sulianto dan Yunifah Lismawati di kota Batam 13 Januari 1989 silam Masa kecil Oki dihabiskan di kota Batam hingga pada usia 16 tahun Oki hijrah dan menetap di kota Depok Dalam urusan percintaan, kisah asmara Oki dengan suaminya Ori Fitrio terbilang singkat Tak banyak media yang mengetahui kapan pastinya Oki dan Ori mulai saling mengenal hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah Berawal dari ketertarikan Ori untuk mengenal sosok Oki yang dilihatnya di film Ketika Cinta Bertasmi Dari DVD yang diberikan oleh Dude Herlino Satu tahun kemudian, Ori baru bisa mewujudkan keinginannya untuk berkenalan dengan Oki Hanya dalam waktu lima bulan sejak berkenalan, Ori siap meminang Oki Setiana Dewi Dari pernikahan tersebut, Oki dan Ori telah dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Mariam Nusaibah Abdullah Hadirnya Mariam dalam rumah tangga Oki dan Ori memberikan kesibukan baru bagi Oki sebagai seorang ibu Lalu bagaimanakah karir Oki di dunia hiburan setelah kehadiran Mariam? Apakah Oki akan cuti dari karir keartisannya? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret Saksikan kisah selanjutnya Ini ibu Ustazaw Oki ini sekarang wah tinggal kelemanan Di bulan Ramadhan ini ada berapa acara? Alhamdulillah Alhamdulillah TransTV memberikan Oki kepercayaan Mengisi sahur dan mengisi kultur Ada program lain Di TV lain ya? Juri-juri Hafiz Quran Terus gimana membagi waktunya? Membagi waktunya? Bagi-bagi berarti subuh-subuh? Subuh-subuh ke TransTV Waduh luar biasa ini pasang nggak? Wah masalahnya sekarang lagi menyusui Mariam kan masih Alhamdulillah masih AC eksklusif Mariam sekarang usainya udah 6 bulan Walaupun sudah ada makanan pendamping AC Tapi tetap Oki masih menyusui kan Jadi puasanya kata dokter jangan dulu Apalagi Apalagi No Secretnya apa? No Secretnya apa? Setelah menyusui Kabarnya sudah mau punya adik lagi Insya Allah Insya Allah kalau Allah izinkan Ini Insya Allah ya lagi mengandung Aduh Berkabar tubi-tubi begitu ya Amin ya Allah Ini kalau dilihat nih Oki ya Oki kan dulu Apa Menjadi pemain film Kemudian senetrol Tiba-tiba Kemudian memberikan tau siap Terus sekarang udah usah Zah Oki Begitu Gimana ini kamu melihat Ini sebuah perjalanan yang Apa ya Berubah Sebenernya Kak Ros Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba Hanya saja mungkin dulu orang kenal Oki Gak lihat gitu ya Orang kenal Oki Karena muncul di Yang di ekspos itu adalah Oki main film Oki main senetrol Sebenernya jauh daripada itu Sejak Oki SMA Sebenernya Oki udah jadi guru ngaji Buat anak-anak Kemudian jaman-jamannya kuliah Juga tetap guru ngaji Untuk ibu-ibu Di sebuah perkampungan lah Kemudian memang udah ngasih Ceramah-ceramah tau siap itu Sejak jaman-jaman kuliah Kemudian Di tahun 2014 Setelah sekian tahun panjang itu Ternyata barulah Di TransTV ini Kemudian memberikan kesempatan Pada Oki untuk tau siap di televisi Jadi orang ngeliatnya kayak Uh ngedadak banget gitu Ternyata bagus juga Lancar ya Jadi lancar itu Karena ternyata emang Sejak dari SMA Dari SMA memang Sudah belajar agama Dan sudah bertausian Dan suka membaca kisah-kisah Nabi begitu juga Oki paling suka baca buku sih sebenarnya Oh baca buku Dan Oki berdoa pada Allah Ketika Oki Allah izinkan Oki pakai kerudung Di usia 16 tahun Oki senantiasa berdoa pada Allah Berikan aku ketertarikan Untuk mempelajari Dan memahami ayat-ayatmu ya Allah Sejak itu jadi emang Sukanya baca buku tuh Baca buku agama Terus Jadi ketika di sharing Dibagi juga Itu seperti tidak pernah habis Karena bukunya dibaca juga banyak Sebenarnya gini Dari SMA itu Kegiatan Oki adalah mendongengkan Anak-anak ngaji Anak-anak kecil-kecil Bukan dongeng Yang membacakan kisah-kisah Kepada para nabi Kepada para sahabat Gitu Jadi tabungannya memang banyak Gitu ya Tidak memperdulikan orang Mau panggil Oki Adik kah Mau panggil kakak Tete Mbak Tante Ada juga Ada juga Tante Tante Kemudian Ada orang panggil ustaz Apapun panggilan Orang terhadap Oki Oki tidak pernah Memusingkan itu Tapi kalaupun ada orang Yang memanggil seperti itu Itu menjadi satu Semangat dan motivasi Oki Untuk terus belajar 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 Dan itu menjadi doa Usihanya berapa sekarang Sekarang 26 tahun Berapa sama Kak Ros Dua tahun Dua tahun lalu 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 gitu Ada bukaan gak sih Suami sih pernah tanya Kata suami Kamu siap dipanggil ustaz Terus kemudian Oki jawab Oke ya itu tadi Bahwa terserah orang Memanggil apa Tapi ketika ada orang Memanggil panggilan yang baik Oki merasa itu adalah Sebuah doa Bahwa mudah-mudahan Dengan doa itu Oki jadi semangat belajarnya Terus-menerus belajar Setiap hari Nah sekarang setelah Banyak memberikan tau usia Melalui televisi Semakin banyak orang mengenal Itu dalam kehidupan Makasih ya TransTV Alhamdulillah Masya Allah Oh kita juga yang terima kasih loh Banyak mendapatkan apa ya Banyak hal pengetahuan juga Dari sharingnya Oki Itu karena guru-guru Oki yang hebat-hebat Guru-guru Oki Nah orang-orang di balik layar Yang hebat-hebat Nah ini setelah Setelah apa yang sering muncul di TV Kemudian panggilan yang dipanggil ustaz Dalam kehidupan Oki sendiri Oki mengalami apa Apakah Apalagi Barangkali mungkin ada dorongan lagi Untuk belajar Mungkin ada orang-orang yang Berpendapatnya masih muda Kok udah ini sih Kayak menggurui Kalau menggurui Alhamdulillah Sejauh ini Oki belum pernah mendengar itu Cuman Orang-orang mengatakannya gini nih Orang-orang yang Sebagian ini mengatakan Dia bukan alasan pesantren Yang gak pernah sekolah agama Secara formal gitu Emang iya sih Emang Oki mengakui Oki bukan alasan pesantren Bukan sekolah agama Hanya saja Di masa-masa SMA Oki memang Oki sudah Mendalami agama intens Seminggu sekali Memang belajar khusus Dan kemudian Di jaman-jamannya kuliah Setelah pulang kuliah Biasanya Langsung ke rumah Quran Oki sempat ngondok beberapa bulan Di rumah Quran Untuk menghafalkan Quran Oh begitu Jadi memang Memang belajar Tapi tidak sekalian khusus Tapi gak formal Ini siapa yang paling-paling Banyak menginspirasi Oki Ketika berdakwa Itu siapa sih? Ada yang satu lagi Oki mau cerita Bahwa Oki pernah Allah izinkan Oki Untuk belajar di Universitas Umul Quora Short course gitu Di Makkah Oki tuh Itu yang membuat semangat Oki Itu emang kamu yang mau Atau kamu tiba-tiba Mendakwa Kamu mau Karena kita Bangan belajar 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 Setiap belajar Semakin hari Merasa semakin bodoh Setelah kita mengetahui Banyak hal Ternyata Banyak hal yang kita juga gak tahu Nah ketika berdakwa ini Apa nilai-nilai Yang dipegang oleh Oki ketika Melakukan dakwa Apakah ini memang Untuk sharing Atau apa Seperti apa sih Sebenarnya Asal-muasalnya Pertama kali Adalah salah satu Bentuk rasa syukur Oki Kepada Allah Karena Allah Terlalu banyak Bukan terlalu banyak Sangat banyak sekali Setiap kehidupan Oki Allah selalu menolong Oki Si Oki berpikir Bagaimana cara Oki bersyukur Salah satunya adalah Dengan Membagikan apa yang Sudah pernah Oki alami Atau membagikan Apa yang sudah Oki tahu Itu salah satu Bentuk rasa syukur Oki ketika Allah Memberikan Begitu banyak kebaikan Jadi istilahnya Ini berbagi Begitu ya Jadi kayak misalnya Oki kan Memang lebih fokus Itu kepada Anak-anak muda Anak-anak remaja Atau ibu-ibu muda Dan ketika selama ini Mengisi di lapangan Sebelum masuk ke TV Itu Oki banyak menemukan Kak Ros Itu membuat Hati Oki sedih Dan Oki terpanggil Bahwa Banyak anak-anak muda Yang sekarang bergaul Secara bebas Tidak menjaga harga dirinya Bahkan Mohon maaf Apa Terlalu bebas ya Terlalu bebas Terlalu vulgar Itu yang membuat Membuat hati Oki Teriris-iris Dan sedih sebenarnya Apalagi banyak-banyak Yang pada akhirnya Kebablasan gitu ya Jadi itu Oki ngerasa kayak Ada satu tanggung jawab Untuk Oki Ayo dong gitu Jaga dong Masa mudamu Isi dengan prestasi Pernah-pernah Bersyari kepada mereka Pernah Setiap tempat yang Oki datangi Sering Oki mengetaskan air mata gitu Karena mendapat kenyataan Bahwa Mereka kebablasan lah Mereka inilah Mereka itulah Jadi Jadi Ada satu panggilan tersendiri Untuk Ayo dong Masa mudanya Menurut Oki Mereka itu kurang apa sih Sebetulnya Apa yang Perlu mereka lakukan Supaya tidak terjuruh Kurang karena Pemahaman pendidikan agamanya itu Oh gitu Iya Karena dari keluarganya Mungkin tidak kokoh Pendidikan agama Sejak kecil Jadi Mereka Besarnya Agak apa Resah gitu kali ya Kalau dari kecilnya kokoh Pendidikan agamanya Insya Allah terjaga Mereka mau jadi apapun Mereka mau dilempar sekolah manapun Insya Allah terjaga Pendidikan agama yang seperti apa sih Menurut Oki Yang bisa membuat mereka itu Kuat gitu Yang apa Nilai apa yang paling kuat Pertama tentu saja Kalau di Al-Quran kan diajarkan Pertama tentu Harus Tauhid dulu Yaitu Mengakui bahwa Allah satu-satunya Tempat kita menyembah Tempat omongan pertolongan Allah yang Esa Allah yang satu Baru nanti setelah itu Baru ahlaknya seperti apa Bahwa agama adalah ahlak Jadi agama yang baik Maka mencerminkan Akhlak yang baik juga Akhlak yang baik Mencerminkan agama yang baik Jadi terkermin dari pelakunya juga Gemes gitu ya Dan ketika Oki menyampaikan Itu nasihat untuk Oki juga Oh sebetulnya Seperti itu Nah ini kalau suami sendiri, dukungannya seperti apa sih? Bener-bener jodoh yang dianugerahkan Allah ya Amin, bener-bener jodoh dunia akhirat Orang-orang bilang, oh Oki di usia muda bisa tau sih ya gitu Mereka lupa bahwa ada orang-orang hebat di belakang Oki Selain guru-guru Oki, selain ibu Oki pun ada suami Oki Seperti apa sih dukungan dia? Dukungannya, beliau adalah seorang yang senang sekali meng-evaluasi Oki Dia adalah penggemar dan sekaligus kritikus ya Iya bener-bener kritikus Jadi, oh kamu materinya kurang, kurang padat Sebel gak sih digituin? Enggak, enggak, enggak Kalau aku sebenarnya enggak Gitu-gitu Kan suaminya harus juga kayak gitu kan? Kayak gitu sama, tapi akhirnya juga memang ini sih pacuan ya Betul, selain memberikan kritik, evaluasi Beliau ternyata juga banyak memberikan referensi Oh referensi juga? Dalam kisah-kisah yang akan Oki sampaikan kepada masyarakat Oh gitu Materi-materi keagamaan Jadi beliau itu adalah pria di balik layar Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh kok Oki ada sih kisah-kisah begitu Salah satunya adalah dari suami Oki Jadi yang riset suami ya? Iya Luar biasa kok? Luar biasa kok? Jadi itu Jadi Oki sangat bersyukur pada Allah karena orang-orang bilang, oh Oki begitu ya, bagus ya Mereka lupa bahwa ada kita bagus, di belakang kita ada orang hebat Kalau sudah berumah tangga tuh memang ini kerjasama yang luar biasa itu yang menyebabkan satu sama lain juga berkembang begitu ya Nah ini ngomong-ngomong suami mana? Oh iya suami, nah kan kita lagi ngobrol gitu tadi Oki juga lagi ngapin tajil, suami lagi megang Mariam Aduh aku pengen lihat makanya, lucu banget Karena aku panggil, eh, tuh, 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 sini-sini lah Aduh, apa kabar? Baby Mariamnya lagi bobo, soalnya nantuk Aduh lucu banget ya, bobo-nya damai Aduh, jadi itu berbagi tugas sama suami Babah sama? Babah sama Umar Berbagi tugasnya gimana nih? Berbagi tugasnya kalau misalnya lagi, kayak tadi lagi nyiapin tajil, berarti Kan kita gak punya pengasuh sama babahnya, oke lagi syuting sama babahnya, sama neneknya Nanti Bang Ryo tidur, gantian gitu Ini tipe suami idea banget ya Setelah sah-sah-sah udah saya jadi suami istri Gimana rasanya? Gimana rasanya? Salah lembut banget sih Aku takmiş kolona, elin adamını beni orta yerinden catlatıyor ketemunya gimana sih disek nonton DVD ketemunya di DVD Oh ya jadi itu main film bareng film Oke ini karena Duda ya Duda sahabatnya Bang Rio Duda ngasih nih nonton nih film gue gitu langsung pas itu susah setahun lebih lah itu saya janji nama oke baru kamu ngapain aja sih emang bu cowok dingin Oh gitu kenapa males aja nggak ada yang serb gitu ya terus akhirnya ketemu ya ketemu setelah satu tahun perjuangan ketemu dan lalu ya kenal awalnya susah banget dan akhirnya dapet kontaknya Oki juga langsung dari sahabat Oki juga terus kita janjian deh gitu kan ngobrol-ngobrol kalau Bang Rio kan dari lihat dari video terus kayaknya udah wah ini capek nih tahun gubling Oke setelah Dewi siapa nih apa yang dia lakukan jadi ini ya kepo ya Duda janjian Oki ada lonceng buku di GSC dateng deh yuk anak gitu pas janjian durinya syuting jadi nggak jadi juga terus ada premiernya filmnya temennya Oki kita dateng pas mau kenal saya lihat tuh pertama kali saya lihat Oki dari jarak jauh udah jauh udah habis nonton filmnya ya pas habis nonton langsung pulang ya padahal udah ditunggu-tunggu ya ampun akhirnya kita kontak bb-nya Oki itu lama banget dari sahabat Oki Meda disitulah kita akhirnya setahun kemudian jadi kan Bang Rio ini dikasihkan Oki karena tujuannya mau menikah jadi dibilang kalau mau menikah nanti langsung aja ke papa Oki gitu karena papa yang membuat keputusan tapi sebelum sampai ke papa kasih tau ke Oki dulu latar belakang kamu seperti apa jadi diceritain semuanya itu belum ketemu muka padahal belum gila udah langsung di ospek ya pak ya serius ingin menikah dan dan Oki juga nggak terlalu merasa beliau ini orang asing karena kan sahabatnya temen-temen Oki juga udah denger-dengar lah rekomendasi dari ini itu oh kamu sering denger eh kamu dicari tuh ada yang mau kenalan gitu iya sampe dulu kasih syuting jadi kayaknya minta bantuan iya sampe coblaknya banyak banget oh gitu ya segala usaha cara dilakukan gitu ya kemudian akhirnya Balrio menunjukkan keseriusannya karena langsung pengen ketemu papa dan papa itu orangnya agak bukan agak sih orangnya sangat keras jadi sama laki-laki yang datang tuh dingin ditolak 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 gitu ada berapa yang sudah ditolak sama ayah? ada deh beberapa jadi kayak putus asa gitu jadi males deh makanya kamu jadi dingin ya langsung aja deh langsung-langsung aja iya jadi udah males lah gitu terus ayahnya ketemu Bang Ryo gitu gimana? iya jadi pertemuan pertama ketemu Bang Ryo langsung di pertemuan pertama itu dia langsung bilang mau nikahin Oki jadi gak pake bahasa-bahasa ini itu tiba-tiba saya mau nikahin anak bapak terus ayah gini gimana rasanya papa itu? saya langsung minta sama papa yaudah kenal dulu deh jangan langsung buru-buru gitu oh gitu itu tanggal 25 September saya inget gitu kan dan tanggal 29 September ayah saya meninggal jadi disana Oki dateng itu jadi aja kumpul keluarga keluarga besar oh justru disitu ya disitu di tanggal 25 September ayah Oki tanggal 27 Oki ketemu ayah saya 29 nya ayah saya meninggal jadi itu malah terjadi bala bertemu dua keluarga ini saling mengenal jadi yang menarik pada tanggal 27 September Oki ketemu kalau menikah cepat-cepatnya papanya bang Rio papanya kan sudah sakit stroke lalu beliau katakan kalau mau menikah cepat-cepat menikah karena Rio ini dijodohin sama siapa-siapa gak pernah mau gak pernah mau perempuan ke rumah gitu kan yaudah nikahnya cepet-cepet nikah gitu tanggal 29 beliau meninggal dunia akhirnya November dilamar Januari kita menikah jadi dalam waktu 4 bulan dari proses pertama kali kenal ya pertemuan kemudian akhirnya lamaran kemudian menikah oh gitu oh lah Oki padahal ini kan baru ketemu tanggal 25 27 ketemu ayahnya udah gak kalau menikah cepat-cepatnya itu gimana rasanya kenal juga belum itu lebih karena selamanya kan Oki berdoa terus sama Allah karena ada rasa itu dia putus asa karena papa kok papa kok nolak terus padahal Oki udah pengen nikah dari jaman-jaman kuliah sebenernya karena selalu cemburu dan iri ngeliat temen-temen di kampus tuh pegangan tangan gini loh sama laki-laki gini lagi pengen Kak Ros terus akhirnya kamu pegangan tangan sama Ryo setelah hijab kobul iya jadi setelah sah-sah-sah udah setelah jadi suami istri gimana rasanya gimana rasanya tangan lembut banget sih hahaha jadi pas kalau gini kalau laki-laki ya Allah tau ini lembut banget ini ada adik-adik ruman-ruman gimana gitu ya terus ya udah terus akhirnya cium tangan Bang Ryo cium kening Oki disitu yang haru lah ini yang aku rindu-rindukan dan kita sujud syukur ya iya gitu ya kalau beda kalau sama Ryo ini beda agak beda atau sama aja sebetulnya enggak sama nah itu dia yang buat Oki Haran sama Bang Ryo papa sumringah gitu senyum dan sumringah jadi kok beda ada radarnya ya mungkin ayah boleh lihat pacarnya anak saya itu akhirnya nah ini aku lihat ini ada ini lucu banget ini apa gambar itu mahal ini maharnya ya ini dari abad jumlah kok ini ada bertanda jumlah khusus kan ada tanggal nikah kita 12 Januari 12 Januari 12 Januari jadi 120 ribu 120 ribu itu sampai yang bikin 1200 sampai yang mumpulin koinnya jadi ini teman sih yang 120 ribu betul 120 ribu ya jadi bikin mikir tadi berapa ya gitu pokoknya jumlahnya sesuai dengan tanggal pernikahan ya iya oke ini nih selain ada uang uang beneran ada ini juga gitu ada juga tuh gambar uang masjid dibentuk oh ada juga ya kayak gitu oang kertas oang kertas dibentuk masjid ya oke nah terus nah setelah menikah nih kan tadi udah nih pegangan tangan akhirnya terpenuhi nah setelah menikah ini kan berarti proses perkenalan cepat banget setelah menikah itu oke pake gamis 2 minggu iya kenapa kenapa karena terbiasa pake baju tertutup jadi bang Rue juga apa terbiasa juga pake baju tertutup oke sehingga gak bisa langsung drastis begitu kalau udah suami istri ya jadi masih di rumah itu masih kagok masih kagok di apartemen dulu jadi masih tidur bangun tidur masih pake gamis ya lambat laun lambat laun baru mulai bajunya beda gitu terbiasa eh beneran kayak pacaran pasal-pasal menikah gitu ya dan yang lucunya adalah ketika resepsi kan udah sah tuh jadi ketika resepsi dari malem itu terus pegangan tangan sampe tamu-tamu kan temen-temen syuting tuh tau lah kisahnya yang Bawar Rue yang begitu kan kadang mereka ngeliat dari kencing udah halo pegangan tangan gak lepas-lepas dan yang lucu ketika pemotretan kan di pelaminan tuh ada foto-foto gitu kan jadi ada adegan-adegan yang kita beginilah ada adegan dari belakang itu yang kagok aduh kagok banget cik tuh malu-malu dia malu-malu kucing deh nah itu nikmatnya ya kan itu bener-bener beda gitu kan antara perkenalan sampe jadi suami istri tuh bener-bener ada masa yang ada rahasianya tetep yang terkupas satu persatu gitu kurang lebih ya kalau Bang Rue gimana akhirnya ya sungguh nikmat luar biasa lah karena Allah telah kasih jodoh saya Oki Setengah Dewi ini cocok kayaknya dua-duanya seling mendukung ya dan kemudian si kecil lucu ini akhir gimana-gimana pada saat hamil melahirkan nah ini Bang Rue nungguin suami siaga atau pegangan tangan juga tetap dari 6 bulan sampe 9 bulan masih tetep kerja ya dari awal ntar dari awal tapi kan mulai Islam itu indah dari 6 bulan sampe 9 bulan udah menjelang kelahiran gak usah jalan baru stop gitu ya ya disanya di ruang ovasi ikut karena kan Oki sesar ya karena dokter bilang harus sesar waktu pertama bilang harus sesar itu dia karena bayinya itu terlalu turun sehingga tulang simpisisnya bergeser tulang di atas kemaluan jadi Oki gak bisa berjalan sama sekali harus pakai kursi roda itu yang menyebabkan Oki gak bisa cerama di Islam itu indah seringan berdiri kayaknya enggak tahu juga ngalah kayaknya tapi yang gila setiap Oki tausia di Islam itu indah kan selalu bilang sama Jemaah doain ya Bu semoga persalahannya lancar gitu dan ini juga gampang Alhamdulillah ya Alhamdulillah mudah sekali jadi Oki belum selesai doanya udah keluar tiba-tiba cepet langsung Alhamdulillah jadi berarti dari kandungan udah terbiasa syuting ya iya jadi iya jadi dari kandungan tuh Oki selalu bilang sama Mariam Mariam sekarang umonya lagi tausia di Islam itu indah nih nanti kalo Mariam lahir jadi contoh yang baik untuk banyak orang ya sekarang kita sama-sama yuk tausia bareng-bareng gitu ini sebenernya kalo lagi gak tidur gini dia kalo lagi syuting tuh seneng gak sih anteng gitu atau gimana atau dia excited liat lampu lampu iya jadi Mariam kalo di tempat rame kemudian kalo lagi syuting lampu lampu banyak begini dia malah anteng dan senang kalo dia lagi bangun nih ya malah kalo lagi tempat sepri dia bosen oh gitu oh jadi ini mau jalan apa gitu jadi mungkin ya kayak umanya kali ya mau jadi artis ini mau dakwah nanti nih umur 3 tahun mulai dakwah ya ini udah sering pake ini ya apa hijab Mariam punya ini sendiri loh ada panggilan ya apa-apa kita menggunakan Ustazah Mariam kenapa di bahasa Ustazah Mariam Ustazah Mariam karena itu doa dari kita bahwa kelak dia jadi apapun boleh tapi Ustazah kan guru kan artinya dia harus tetap menyampaikan kebaikan bagi banyak orang Tata bisa mencari apa yang ketahui dapatnya pengalaman yang sudah dilalui gitu ya Ustazah Mariam alred nadiat lagi asing gitu ini ini padaThere nih orang lagi ngomong ya jadi anteng aja ya iya mungkin biasa kalo di tempat sutif yang terarem gitu wow dia nggak terpengaruh dengan suara-suara enggak ya enggak karena emang-emang juga dari kandungan kemudian di meja operasi sampai di rumah memang hampir 24-nya memang diputar murad al-rm suci Al-Qur'ansi jadi terbiasa dan suara oke ini kalau mukanya mirip siapa ya nih yang mirip siapa ya ketahui nih kecilnya sih mirip oki ini dapat oki kecil jadi mirip kayak gini kayak gini bentuknya ya Bapaknya nah ini rencananya mau punya anak berapa sih pengennya saya setuju ya Oh kalau oki normal sih oke juga tipe orang yang senang anak banyak asal bisa biar boleh enak banyak tapi tetap sayang yang oke gitu jangan anak banyak tiba-tiba sibuk omong anak-anak lupa sama istrinya terus itu jadi bercandaan sih jadi harapannya buat mariam apa sama itu tadi ya harapannya jadi dokter ustazah dokter juga dan ustazah juga kenapa dokter kenapa dokter saya kagumnya yang pengen jadi dokter sih ini agama-agama saya suka ini Ustadz dokter jakir naik jadi ada seorang tokoh di India sangat bagus sekali dan saya pengen mariam jadi seperti itu beliau dokter usianya seputar masalah usia jadi 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 antara tausnya digabungkan dengan ilmu kesehatan jadi itu bener-bener kita enak dengernya baru tuh sangat ngefans dengan beliau dokter Zakir naik itu jadi pengen anaknya begitu mudah-mudahan kalau gak mariam mungkin yang lainnya ya kan masih ada banyak ada 7 amin 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 kita masih akan kembali ngobrol-ngobrol lagi ya ini walaupun ustazah Oh kisiana Dewi tetap akan kita dudukkan di kursi Vita Fakta ya kan pertanyaannya yang iya-iya deh gitu ya setelah berikut ini jangan kemana-mana tetap di rumpi no secret ya Allah lihat aku nih hambamu yang sangat membutuhkan uang sebenarnya dan ini cita-cita di depan mata yang aku kejar selama ini tapi aku tahu bahwa rezeki tidak pernah tertukar bahwa ketika aku mengikuti perintahmu berjalan ke arahmu pasti kau akan berlari menuju ke arahku kau akan lebih mendekat kepadaku maka tolong kuatkan aku dan perlihatkanlah kekuasaanmu gitu nah pemirsa rumpi sekarang saatnya kita akan fitnah atau fakta sehingga berani kencang-kencang nanti bayi namanya sekecil sudah di prototip ngomong begitu sama Mariam ya ya nggak apa-apa kok pertanyaannya baik kok ya nggak nggak ini kok ya oke udah tahu ya saya akan bertanya dan jawablah pertanyaan saya dengan fitnah atau fakta oke nanti Bang Rionya bolehlah menambah-nambah ya Bang Rionya kan udah tahu udah tahu semuanya ah benar udah tahu semuanya fitnah atau fakta oke bahwa kamu pernah di blacklist dari perlombaan fashion karena selalu juara satu ini kamu juga ya kamu juga ikut fashion show juga ya nanti ya bahwa saya dakwah aja itu fashion show apa sih fashion show kan dari kecil itu emang genit berarti ya dari kecil ya suka bergaya gitu ya banget udah tampil ya umur empat tahun boneka-boneka itu adalah fans fans oki di jajar di depan di jajar iya fans fans ku sabar ya semua dapat tanda tangan jangan desek-desekan gitu kan ceritanya udah latihan tampil ya menghabiskan seluruh make up ibu gitu kan akhirnya sedang ikut lomba fashion show kalah-kalah-kalah akhirnya jadi menang-menang-menang akhirnya akhirnya anak terlalu sering menang jadi di blacklist gak boleh ntar orang protes kalau misalnya oke ikut jadi menang jadi mereka protes gak boleh gak boleh ntar suruh pindah aja deh ke kota lain jadi juri dia akhirnya jadi juri ya iya oke baik fitnah atau fakta oke bahwa kamu hijrah dari Batam ke Jakarta di umur 16 tahun demi untuk bisa menjadi seorang artis cerita fakta lucu ya cerita-cerita artis loh dan keke banget gitu ya banget dari kecil udah tau gitu dan orang tuh mendukung kamu pengen jadi artis karena prestasi sekolahnya baik oh gitu jadi karena prestasi sekolahnya baik jadi mereka boleh hebat loh ya apa maksudnya pengen jadi artis tapi prestasi sekolahnya juga baik jadi imbang gitu kalau anak sekarang kan kayaknya gak boleh sekolah tetep mesti penting nomor satu nah pendidikan itu yang kan dalam islam memang ilmu Allah mengangkat eh salah ya Allah mengangkat derajat kita karena ilmu kan jadi walaupun syuting-syuting juga penuh dengan ilmu tapi pendidikan formal itu baiklah tetep penting ya gitu ya oke baiklah fitnah atau fakta oke jadi bahwa kamu pernah dicemo'o oleh seorang sutradara karena memutuskan untuk berhijab fakta hahaha jelasin nama bang gimana kalau ceritanya gimana tuh bang ya ditawarin jadi perutama terus seluruh lepas jilbab oke gak mau 16 tahun 16 tahun terus ya kamu belum jadi artis aja kok udah berlaku gitu iya kamu sempat drop gak sih gitu drop lah antara kan cita-cita iya itu dia iya itu bener jadi ini cita-cita yang aku ikut jar naik angkot naik bis naik opaja gitu kan lebih casting-casting di mana-mana demi casting berpuluh-puluh kali casting yang semuanya gagal yang keliatan kakinya doang terus giliran pakai jilbab ternyata dan peran utama pula tanpa casting pula oke sudah pakai jilbab beberapa hari ketika itu terus akhirnya ketika ditolak yaudah mereka mengatakan kamu sombong banget sih belum terkenal aja udah sok menolak peran iya gitu terus ternyata itu apa sinetron atau film film dan sinetron film dan sinetron jadi ada dua sekaligus iya banget padahal saat itu lagi butuh duit karena ibu masuk rumah sakit papa kan PNS biasa kan ada-ada harus sekolah tapi aku bertahan dengan mempertahankan jilbab apa yang membuat kamu kuat bertahan walaupun itu ada pasti dilema sekali gitu ada kemah Tuhan satu sisi satu prinsip di saat itu juga ibu lagi sakit di rumah sakit saya melah hampir dua bulan dan aku di rumah sakit ketika itu ngerawat ibu di rumah sakit terus aku nangis oke menuju ke mushala dan aku bilang sama Allah ya Allah lihat aku ini hambamu yang sangat membutuhkan uang sebenernya dan ini cita-cita di depan mata yang aku kejar selama ini tapi aku tahu bahwa rezeki tidak pernah tertukar bahwa ketika aku mengikuti perintahmu berjalan ke arahmu pasti kau akan berlari menuju ke arahku aku akan lebih mendekat kemadanku maka tolong kuatkan aku dan perlihatkanlah kekuasaanmu dan buatlah aku masih koma di jalanmu gitu jadi ketika aku sudah mengambil satu keputusan aku harus bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan keputusan gitu ya ternyata memang waktunya rezeki tidak pernah tertukar ada saatnya dimana satu film pertama dan langsung meledak gitu ya dan itu film ketika oke sudah melupakan mimpi jadi artis oke udah pakai jilbab, oke udah belajar agama lebih dalam kemudian ada audisi film tersebut oke gak pernah bercita-cita pilih jadi peran utama Allah yang membuat oke pada akhirnya ditempatkan di posisi pertama dan kemudian film itu booming jadi dulu oke casting pakai baju seksi-seksi Allah gak pernah kasih susah banget tapi giliran oke menuju ke arah Allah oke pakai jilbab langsung dikasih peran utama sama Allah dan langsung booming film itu jadi ya Masya Allah bahwa memang rezeki tidak pernah tertukar dan dapat penghargaan pula iya betul sekali ya itu luar biasa langsung namanya kok mana-mana oke dua sekaligus ya peran utama sekaligus fit atau fakta oke bahwa cita-cita yang belum tercapai saat ini adalah memiliki sebuah sekolah fakta fakta sekolah apa sih sekolah apa sih sekolah apa pas dia oke itu pengen ngajar ya jadi ibunya punya sekolah iya aku tuh suka ngajar mbak jadi oke kan setelahnya paut jadi dia pengen punya sekolah lah sekolah tekanah preschool gitu atau tekan gitu ya berbasis islam lah dalam pola Qurannya eh mudah-mudahan mah terkabul ya amin amin ya ada banyak anak-anak yang bisa dapat ini juga sharing dari 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 apa umah ya boleh gak boleh gak boleh ya boleh ya kamu nanti juga ikut sekolah disitu ya aduh 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 yes baru bangun nih soalnya fitnah atau fakta oki apa tuh oki sempat sedih dan kecewa lantaran instagramnya mariam di band oleh admin instagram yang diheng ya udah gitu kita buat lagi buat lagi dua kali di band lagi ternyata emang umur 13 tahun kebawah tuh tidak boleh punya instagram gitu ya 13 tahun kebawah gak boleh punya instagram kecuali di kunci atau di private gitu enggak harus tulis mungkin siapa itunya atau oki ini ada adminnya siapa jelas gitu ya karena memang kita dapat dari dikirim email di instagramnya kita respon jadi punya saya yang mengundangkan tapi tetep gak boleh tetep gak boleh gitu ya ketika kita buat instagram mariam tapi kita buat gualan jadi brandnya mariam 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 punya brand sendiri punya gamis mariam sama kerudung mariam waduh namanya gitu jadi sekarang produknya brandnya apa kerudung mariam ini butuh anak-anak buat anak-anak iya buat bayi buat bayi buat bayi batita kalau yang punya nya oki lainnya namanya apa nama oki sendiri kalau di instagram osd online oki stena dewi online itu luar biasa aja jadi oki ngajak juga sih pemirsa untuk aja kita berbisnis kita mau lihat ada butiknya gak sih dirumah ada ininya baju-baju tidak pindah semua ke butik tadi online dirumah terus abis itu kita online akhirnya kita pindah dalam butik udah hampir tiga mungkin kita lihat koleksi-koleksi busana muslimnya dari ustazak oki ada ya di rumah ya dikit lah 123 sama gimana sih tips bisnisnya gitu supaya sukses ini buat teman-teman semua mungkin sebenarnya yang pembisnis itu beliau ini oh nah kita tanya-tanya kita tanya-tanya ya ini memang bener pinter banget cari suaminya cocok-cok ya setelah berikut ini jangan kemana-mana tetap di rupi no secret Allah berfirman Allah berfirman ya yuhan nabi kuli aswajika wa banatika wa nisa ilmu'minin yudinina alihina minjela bibina dalika adena ayu rasna falayudzain katakan kepada katakan nabi kepada istrimu kepada anak-anakmu dan istri orang beriman untuk memakai kerudung ke seluruh tubuh mereka supaya kamu lebih mudah dikenal sehingga tidak diganggu jadi definisinya sebagai pelindung bukan penghias jadi kerudung bukan pengganti rambut nah sekarang kita sudah berada di belakang ini koleksi-koleksi dari beberapa apa ini apa namanya Oki Stiana Dewi OSD ini kalau boleh tahu ini dijualnya berapaan sih yang kayak gini pasti mahal banget deh ada pahit-pahitnya ada lampu diskonya enggak karena memang tujuan visi misi awal buat baju ini karena Oki dan suami punya cita-cita Indonesia ini kan mayoritas muslim betul sehingga salah satu identitas muslim itu adalah memakai baju yang rapi baju yang santun jadi kita pengen ngeliat satu Indonesia pakai baju yang rapi baju yang santun gitu akhirnya dengan visi-visi seperti itu artinya bajunya tidak boleh dijual terlalu mahal supaya bisa menjangkau seluruh orang bisa beli jadi bajunya tetap rapi tapi harganya tidak boleh terlalu mahal gitu tapi kualitasnya tetap harus baik dan bagus ini juga kalau lihat ini baju muslimnya ini biasanya kan suka tipis bahannya nah itu dia karena memang lagi-lagi Oki dan suami memikirkan bahwa ketika pakai baju muslim syaratnya itu tidak boleh tipis dan harus wudu friendly dalam artian orang berwudu gak susah jadi biasanya ciri-ciri dari baju OST baju Kisina Dewi ini selalu wudu friendly jadi ada resletingnya nih ada resletingnya selalu tuh oh gitu oh ini gunanya itu iya gunanya supaya wudunya muda dibuka jadi gak basah-basah gitu ya ini juga ada ini ini ada kancingnya ini juga ada kancingnya begini gitu kemudian selalu semua baju harus pakai namanya puring ya puringnya ada oh iya kan nih jadi udah gak pakai dalemannya lagi ya gak perlu jadi orang gak perlu cari-cari cari-cari baju apa dalemannya seperti apa karena kita pengen orang pakai udah simple kemudian mereka bisa dengan nyaman berita pesta bisa nah ini sekarang outletnya udah ada berapa? selain tadi online nah itu dia Oki mulai dan suami itu mulai tadinya dari online ramadhan tahun lalu ramadhan tahun lalu jadi kita yang balesin BBM teman-teman teman-teman apa sih yang menurut Oki nih ya bisnis ini bisa sukses itu apa sih kuncinya? nah kalau bisnis itu yang sangat paham tuh suami karena Oki belajar dari suami oh gitu soalnya itu guru Oki coba jelasin dulu abang sini bang oh sini panggil lagi nih abangnya nih sekarang kan mau belajar ya bang ya bang ini kalau bisnis baju muslim gini kuncinya sukses tuh apa sih? kuncinya? mungkin karena Oki juga ya kan Oki imesnya kan udah Sari jadi kita fokus ke Sari jadi udah ketemu marketnya jadi saya sebelum nikah sama Oki atau Oki ke mana gitu ke Tanahabang gamisnya Oki gamisnya Oki oh udah dari dulu begitu ya iya jadi udah orang bilang gamisnya Oki nih gitu kan jadi gak tau kalau saya suami ya kan dari online kuncinya itu satu harus kita suka dulu dengan baju yang jual kita suka dia bisa kembang kita kembangkan lagi nanti oke tantangan-tantangannya apa aja sih yang pernah datang selama barbisnis ini? ya kalau online mungkin barangnya gak nyampe mungkin karena dari pihak kalau penjahit biar sananya biar pengirimnya mungkin salah input salah gimana gitu di komplain itu aja seputar itu ya tapi gak banyak gak banyak tapi tapi kalau komplain kita tanggalin langit kita kirim lagi dulu gitu sementara oke tapi yang jelas bang abang mengajarkan Oki kalau berbisnis itu memang pertama mulai dari yang kita suka kemudian terjun langsung jadi bener-bener kita gak ngerti sama sekali bahan yang bagus gimana deh dari gak tau betul-betul bener-bener dari nol kemudian pada akhirnya abang dan Oki pada akhirnya kita langsung terjun ke toko kain kita saling tanya satu sama modalnya bertanya sih modalnya bertanya nah coba dong saya di ini ada bikin tutorial juga bagaimana menggunakan apa hijab syari kayak apa sih bedanya apa nah itu dia ini harus dijelaskan dulu ya betul-betul ya betul-betul bener ini ini judul wab syari'i itu apa sih gitu kan nah ini harus pembelajaran buat Oki juga dan buat kita bersama bahwa ada beberapa kaedah-kaedah dalam judul wab syari'i pertama itu dia tidak boleh tipis tidak boleh tipis oke tidak boleh tipis ya tidak boleh ketat tidak boleh ketat karena kalau pakai wajit tipis atau pakai wajit ketat khawatir kata hadis dia berpakaian tapi dia telanjang gitu kemudian kata Rasulullah yang boleh kelihatan adalah haza muka dan telapak tangan artinya semuanya harus tertutup kemudian dia tidak boleh sampai kaki-kaki juga tertutup ya iya oke kemudian tidak boleh merupakan pakaian churro pakaian churro itu pakaian kesombongan maksudnya gimana tuh jangan sampai kita pakai baju itu kemudian orang-orang melihat kita oh ini hebat ya pakai bajunya bagusnya wow dan kita merasa gemawak ini jadi pakai kerudung itu yang sederha ya bagus tapi jangan terlalu bunganya dimana-mana gitu ya karena ini kita kembali kepada definisi dari tujuan berjilbab di surat al-adab 59 Allah berfirman ya yuhan nabi kuli as wajika wa banatika wa nisa ilmu'minin yudinina alihina minjela bibina dalika adena ayu urafna falayudain katakan kepada katakan nabi kepada istrimu kepada anak-anakmu dan istri orang beriman untuk memakai kerudung ke seluruh tubuh mereka supaya kamu lebih mudah dikenal sehingga tidak diganggu jadi definisinya sebagai pelindung bukan penghias jadi kerudung bukan pengganti rambut oh bukan ya bukan jadi bukan harus bisa dikepang-kepang juga iya jadi ini harus diluruskan persepsinya oh kerudung pengganti rambut tidak kerudung itu pelindung tapi oke selama menggunakan hijab ini pernah gak sih diganggu eee waktu di daerah depok-depok dulu kuliah kalau diganggu gini kalau kita lihat ada orang kalau pakai kerudung tapi kok masih diganggu itu kita harus introspeksi diri kita mungkin kita sudah menjilbabkan diri tapi perilaku kita yang mungkin gak masih kurang diperbaiki masih harus diperbaiki jadi bukan cuma masalah baju aja atau kerudungnya aja tapi juga perilakunya waktunya juga gitu jadi bukan salah yang ganggu kalau saya sih yang ganggu saya kita introspeksi diri kita hahaha yang mau pakai jilbabnya tunggu ya tunggu disini sebentar sebentar Pemirsa Rumpi ini hasil karya saya tadaaaah ini cantik banget Masya Allah makasih ini paling karena yang dadarin cantik jadinya begini cuma kalau pakai danan sendiri belum tentu ya Pemirsa ya cantiknya ya Allah cantik ya Pemirsa ya Masya Allah ini kan senyumnya harus ditahan gak boleh lebar-lebar kamu kalau pakai jilbab gak boleh senyum gitu senyum lebar saya sih senyumnya senyumnya lebar banget aku sayang gimana rake lu wah coba-coba kita dengarkan ini berazan ya oh iya udah waktunya berapa nah bagaimana kalau kita cantik banget sih ya Allah aku tersesona aku jadi GR gak boleh GR ya gak boleh chan kemana-mana kita akan turun ke bawah dan berikut ini kita kembali lagi tetap di Rumpi basic nah alhamdulillah Pemirsa sekarang sudah saatnya kita mau berbuka kuasa terimakasih terimakasih Nino sama Ustazza Oki dan Abang kita udah mau diganggu ya dioprek-oprek minta dipakain baju lah terimakasih kembali aduh terimakasih loh tetap GR ya dan banyak sekali apa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah yang diceritakan tadi baik oleh Ustazza Oki maupun juga suaminya ya bahwa memang kalau dalam sebuah pernikahan suami istri kesuksesan itu dicapai bersama-sama dan atas dukungan satu sama lain karena doanya juga semakin kuat dan itu memang yang namanya mungkin beribadah yang nikmat sekali gitu ya jadi jangan pernah ada kita sombong kan itu rejeki saya yang lebih gede atau saya yang lebih gede enggak karena memang semua itu kalau tidak ada rido dari pasangannya juga tidak akan lancar gitu ya gimana saya sudah bisa bertandem sama Oki baik terimakasih sekali lagi dan terimakasih juga buat anda semua yang sudah bersama saya Kak Rose terus di acara Rupi No Secret muaaah dan terimakasih sudah bersama-sama ya di atas itu yang sangat terpenis karena saya sudah bertahungan dan terimakasih sudah tidak saya terimakasih tapi saya yang незamakan dan